Harus kita akui Thailand masih menjadi momok lah buat kita ya Kita tuh seperti punya mental block gitu Ketika kita menghadapi Thailand Kita masuk ke lapangan dalam kondisi Sudah merasa inferior duluan Dan itu terlihat dari apa yang Fyodoros bilang tadi Dari rekor pertemuan Lima pertandingan terakhir kita gak pernah menang ya Tapi mungkin pertandingan kedua Itu yang bisa memberikan optimisme buat kita ya Untuk berharap bahwa kali ini Kita akan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik Jelas sekali waktu kita terakhir ketemu Thailand Yang dua sama itu di final kedua Piala EFF 2020 Itu jelas ada perbaikan Nah mudah-mudahan Sintayong sudah bisa membaca itu Pelajaran kalah 0-4 dari Thailand Kemudian kita memperbaiki diri Kemudian imbang 2-2 Mudah-mudahan itu menjadi pelajaran buat Sintayong Sehingga sekali lagi dia mudah-mudahan bisa menentukan Pemen-pemen yang tepat dan strategi yang tepat Untuk nanti pertandingan nanti